Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurin yauddin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ant Pakadakalallahu subhanahu wa ta'ala di kitab al-karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu dakhlupi silmi kafatan Wa la tattebi'un khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Dan ternyata di tempat ini banyak juga setan yang berkeliaran Setannya bukan pocong Bukan uka-uka Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Orang sudah cerama masih juga si ibu Itu setan Maka ibu-ibu yang pegang handphone selama saya cerama Saya doakan suamimu kawin lagi Simpan dulu Ibu-ibu tidak usah siaran langsung Ibu Ibu Tidak usah rekam Tidak usah ya Dengar dulu insyaAllah Kalau ibu bapak dengar ini dan amalkan Rumah tangganya bukan hanya bahagia di dunia Tapi insyaAllah selamat sampai di akhirat Makanya disimpan dulu Ibu Itu ibu sudah mau 70 tahun siaran langsung juga Oke Ibu bapak saudara-saudara sekalian Kalau kita rajin nonton tayangan kriminal Miris hati kita melihat rumah tangga Ada istri yang sirami suaminya air keras Sampai hancur wajahnya Ada suami yang memutilasi istrinya Ada pula anak Perkara masuk polisi Lapor orang tuanya Dan tidak sedikit kita melihat Ada orang tua yang hamili anak gadisnya Padahal ketika menikah Banyak ulama yang doakan Ketika menikah Kumbang ramai betul berkilu-kilu Ucapan selamatnya Tapi kenapa setelah menikah Tidak ada yang diharapkan Dia tidak mewujudkan apa yang disebut Mawadda sakina mawadda warahma Kenapa? Karena dia membina keluarganya Tidak berdasarkan tuntunan agama Maka penghormatan saya kepada kedua mempelai Adindaku dan Ditio dan Syakira Saya ingin menyampaikan Petua-petua agama Untuk modal kalian Agar bisa berumah tangga Selamat dunia Selamat di akhirat Ini bukan nasihat dasat latif Tapi ini nasihat agama Yang pertama Adindaku berdua Nikah luruskan niat Kalau kamu salah niat Pasti capek dan tidak bahagia Maka Nabi berpesan Nikahilah seorang wanita Atau nikahilah seorang lelaki Karena empat perkara Yang pertama kata Nabi Lihatlah lijamah liha Kau nikahi dia karena kecantikannya Alhamdulillah Nandityo Istrimu cantik deh Tapi kalau cantik saja kau nikahi Siap-siap kau kecewa Kenapa Cantik ada batasnya Nggak percaya Tanya Pak Gubernur Cantik mana istrinya dulu dengan sekarang Coba Nggak mungkin lebih cantik sekarang Daripada yang waktu pengantin baru Kenapa Karena cantik itu Ada masanya 17 tahun Switch 17 Tersenyum Satu kampung tersenyum 17 tahun Tapi cobalah Kau balik itu angka 17 71 Tersenyum Lari cucunya dikira meningit Cantik ada batasnya Yang kedua Cantik subjektif Tergantung orangnya Pak Gubernur ditanya Siapa yang paling cantik di dunia Maka beliau pasti jawab Yang paling cantik di dunia adalah istri saya Pak Iskandar tidak boleh protes Yang cantik istri saya Itu urusan Bapak Maka cantik menurut Pak Gubernur Belum tentu cantik menurut Pak Iskandar Cantik menurut Das Atlatib Belum tentu cantik menurut Pak Wagu Maka cantik itu subjektif Boleh kau jadikan ukuran Tapi tidak boleh jadi prioritas Kenapa? Cantik ada batasnya Cantik sekarang Tapi kira-kira tiba-tiba kena stroke Mana ada cantik lagi kalau kena stroke Oh Ih lah cantiknya Yang kedua kata Nabi Nikah kira dia karena keturunannya Boleh cari keturunannya baik-baik Yang orang Jawa katakan Bebet, bibit, dan bobot Tapi jangan prioritas Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi Anaknya jadi pengkhianat Nabi Noh Ada orang bapaknya pengkhianat Anaknya jadi Nabi Ibrahim AS Maka adindaku nandityo Kalau kau nikahi istrimu karena anak bupati Siap-siap kau kecewa Kenapa? Sudah hampir habis jabatannya Pasti toh Pasti Kau nikahi anaknya Pak Gubernur Karena Gubernur Paling lama 5 tahun Beruntung kalau 2 priode Amin Iya toh Maka ketika kau nikahi orang karena Dia anak pejabat Maka siap kau kecewa karena jabatan ada batasnya Pak Iskandar Sebentar lagi Selesai Cabut Garuda Sudah habis jabatan Masih pakai ke pasar Orang bilang sudah gila itu bapak itu Iya kan? Maka jabatan Boleh jadi pertimbangan Tapi jangan jadi prioritas Kenapa? Ada batasnya Yang ketiga Kata Nabi Nikahilah dia karena kekayaan Tapi jadi laki-laki Jangan kau berharap Hartanya mertuamu Laki-laki pecundang Kalau mau hidup di harta mertua Maka laki-laki yang baik Dia berdiri tegak dengan kepala Dan di atas kakinya punya kehormatan Kenapa? Karena dia hidup dengan hasil jeripahnya sendiri Besok Pak Haji Iskandar kasih anaknya mobil Nah hadiah pernikahan Maka laki-laki terhormat Dia katakan Terima kasih Pak Saya sudah terima mobilnya Niatnya sudah sampai Tapi tolong Biarlah saya yang berikan anaknya bapak mobil Mobil yang bapak sumbang Bawa ke panti asuhan Insya Allah berkah Jangan 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 punya harga diri Iya Yang ketiga Yang keempat Kata Nabi Nikahilah dia karena agamanya Oh bertanya sama siswa saya Bu Kenapa agama nomor empat? Mestinya agama nomor satu Eh saya bilang sama siswa saya Betul agama nomor empat Tapi dia tidak titik disitu Dia koma Ada penegasannya Ada garis besarnya Di garis bawah Dikasih stabilok Dikasih bol Cetak mirip Penting Nabi tegaskan Utamakan agamanya Karena dengan agama kau akan dapat semuanya Ada perempuan Cantik betul Cantik Tapi dongok Beleng-beleng Lain dibilang Ha 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 Capek suaminya jelaskan Apa pak? Apa pak? Ha 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 Cantik tapi otam goblok Ya toh Ada lagi Mukanya cantik Tapi miskin Ada lagi kaya Mukanya hancur Maka mendapati perempuan Dialah cantik Keturunan baik-baik Kaya Hapal Quran Seratus perempuan Belum tentu ada satu Pak Habib Mahdi Kalau Habib dapat itu Dialah cantik Keturunan baik Orang kaya Dan bagus agamanya Tolong tunjukkan Dasat Latif Saya juga masih mau nambah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Satu Juruskan niat Adindaku berdua Kalau niatmu Lillahi ta'ala Semua Terus Ini nilai punya tangga Pasti klip Bahkan bapak ibu Saudara-saudara sekalian Orang yang Nika lillahi ta'ala Semata-mata Karena Allah Dia jadi ibadah Yang namanya ibadah Semua gerak-geriknya Semua waktunya Semua jeripayanya Nilai ibadah Memperatkan Imbangan kebaikannya Di akhirat kelahan Niatnya lillahi ta'ala Orang yang cari nafkah Setelah pengantin Nanditio setelah Cari pengantin Cari nafkah Cari nafkahmu Itu ibadah Langkah-langkah kakimu Ibadah Kalau kau wuduk dulu Lalu kau tutup Auratmu Sebelum keluar rumah Kau baca doa Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Kau keluar rumah Lalu baca Bismillah Tawakkaltu Alallahi La hawla Kata Nabi Orang yang pergi Cari nafkah Membaca doa Seperti ini Langkah kaki kanannya Satu pahala Dicatat Langkah kaki kirinya Digugurkan Dosa-dosa kecilnya Allahu Akbar Jadi kalau rumahmu Ketempat kerja Empat kilometer PP Delapan kilometer Berapa langkah kaki itu Apalagi Kalau kau sampai di kantor Keliling-keliling lapangan Berapa langkah kaki kau dapat Apalagi Kalau jalanmu Begini Buat-buat Lebih banyak lagi langkahnya Lillahi Ta'ala Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Kalau kita nikah Lillahi Ta'ala Demi Allah Pikiranmu yang capek Cari nafkah Keringatmu yang Bercucuran Karena cari nafkah Itu Adalah Jihad Bisabillah Saudaraku Ada seorang Sahabat Nabi Dia bukan sahabat utama Tapi pernah dicium tangannya Oleh Rasulullah Bayangkan Pak Ketemu Pak Gubernur saja Kita sudah selfie-selfie Pak Hermanderu Selfie dulu Padahal Pak Hermanderu Pali lama 10 tahun Sudah bangga kita Pak Kita selfie-selfie Gimana kalau ketemu Rasulullah Ini bukan cukup Sekedar ketemu Rasulullah Dicium tangannya oleh Rasulullah Allahu Akbar Siapa? Dialah Muadz bin Jabal Jabat tangan dengan Nabi Orang kalau jabat tangan Rasulullah itu kalau jabat tangan Pak Adapnya Tidak pernah beliau dulu lepas tangannya Tapi menunggu sahabatnya Tarik tangannya Baru Nabi lepas Waktu jabat tangan dengan Muadz bin Jabal Dijabat Kentarak tangannya Muadz bin Jabal kasar Coba Bapak jabat tangan dengan Pak Gubernur Dengan buru harian di jalan Pasti beda itu rasa-rasanya Iya toh Parpumnya juga beda Kalau Pak Gubernur Parpumnya yang original Kalau yang di pinggir jalan Buru-buru kasar Parpumnya Parpum palsu Campur bau matahari Jabat tangan Nabi rasa Kasar betul tangannya di orang Lalu Nabi bertanya Muadz Kenapa tanganmu kasar begini Ya Rasulullah Saya ini buru Pekerja batu Saya ambil batu-batu besar di gunung Lalu aku pecah-pecah jadi kecil Lalu aku jual di pasar Maka tangan saya kasar Nabi terharu Lalu mengambil telapak tangannya Muadz Dan diciumnya tangannya Muadz bin Jabal Lalu Nabi bersabda Muadz Inilah tanganmu Yang menghalangimu nanti masuk neraka Karena engkau cari nafkah secara halal Untuk anak istri Maka dindaku Cari nafkah Kalau niatmu lillahi ta'ala Itu adalah Pahala yang memberatkan Pimbanganmu di akhirat kelam Satu Duruskan niat Yang kedua Nasihat buat kita semua ini Terutama pengantin baru Percayalah dek Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya Percaya itu Bohong Kalau ada orang bilang Tidak ada masalahnya rumah tangganya Bohong Termasuk Pak Gubernur Bohong Kalau ada orang bilang Termasuk desat latif Bohong Kalau ada orang Tidak ada masalahnya rumah tangganya Tidak ada orang Termasuk Habib Mahdi Tidak ada orang Tidak ada masalahnya Saya kasih contoh Istri cantik Ibu pikir Kalau istri cantik Bukan masalah Istri cantik Pak Digoda orang Apalagi kalau suaminya jelek Lebih masalah lagi Pak Jalan dikira sopir Hancur juga kita Berarti bagus kalau istri cantik Istri jelek Tadi istri jelek digoda orang Masalah Berarti bagus kalau istri jelek Istri jelek dihina orang Kita lagi yang malu jalan sama dia Duluan aja dek Nanti ketemu di gedung Sampai di gedung istrinya Mana kau bang Jadi dek Saya lagi mencerit Istri cantik Masalah Istri jelek Masalah Apa masalahnya sekarang Sudah pengantin Ada masalahnya toh Tadi bapaknya sudah katakan Mudah-mudahan Segera punya anak Orang pengantin Bukan jaminan Sudah pasti punya anak Coba lihat rumah tangga Pak Ada orang Masalahnya kasihan Sudah dua anaknya Masih ngontra-ngontra rumah Rejekinya yang masalah Ada lagi orang Belum menikah Sudah punya rumah Karena kaya bapaknya Tapi apa masalahnya Suami istri tidak setia Suaminya selingkuh Istrinya membalas Ya toh Ada lagi suami istri setia Rumah ada Apa masalahnya Tidak punya anak Sampai ke Eropa Berobat Tidak dikasih anak Ada lagi sudah rumah bagus Sama-sama setia Punya anak Apalagi masalahnya Anaknya narkoba Tidak ada orang Tidak ada masalahnya Pak Percaya itu Tidak ada masalahnya Tidak ada masalahnya Tidak ada masalahnya Masalah saya sekarang Mohon maaf Tidak ada masalahnya Mata Kurang apa rasulullah Kurang apa cintanya Allah Kepada rasulullah Kurang apa dekatnya rasulullah Kepada Allah Kurang apa ibadahnya rasulullah Tapi apa tidak ada masalah Dalam rumah tangga beliau Allahu akbar Aisyah pernah dipitnah selingkuh Ketika di Madinah Tuh Aisyah Rasulullah dalam ekonomi Pernah dijelaskan Tiga hari Tiga malam Tidak makan Akhirnya Masalah Tidak makan Tidak makan Itu Nabi Dalam sejuruh Miltrasi rokatnya Beliau bukan Cuma dipulih Bukan dipulih Bukan dimaki Di medsus Beberapa kali Uji coba pembunuhan Itu Nabi Bedanya apa Semua pasti punya masalah Nabi Ketika ada masalahnya Beliau langsung Pegang janji Allah Istah'inu Bisabri Wa sholat Sabar Perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan masalahmu Itu janji Allah Jadi di lidahku Pengantin baru Begitu ada masalahmu Besok lusa Jangan kau terlalu cepat curhat Sama mertua Atau ibu bapak Kan ada orang bertengkar Langsung datuk Tidak usah Ngapain kau curhat Sama ibumu Akhirnya Ibu marah Anaknya ditelantarkan Akhirnya Kata Nggak usah Ngapain itu suamimu Cakit-cakit Ternyata grafik Istrinya makin cerita jelek suaminya Iya Dipi gengguannya Mbak Nggak pernah saya dikasih Kasar ngomong Eh Satu bulan kemudian Akur lagi sama suaminya Apa lagi Ibumu sudah tahu kelemahan suamimu Hilang derajatnya suamimu depan ibumu Kenapa Dia sudah tahu kekurangannya Maka demi Allah Jangan cerita keburukan pasakanmu Kepada orang lain Ah Nggak mungkin dia cerita saya Ustaz Itu saudara saya Masa dia mau cerita Aib keluarga saya Waktu saya curhat Eh Eh Bu 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 Siapa yang dorong Nabi Yusuf turun ke sumur Siapa Saudaranya sendiri Ah Masa sih dia cerita aib saya Waktu saya curhat Itu kan paman saya Bapakku dengan bapak dia bersaudara Siapa Abu Lahab Siapa Abu Lahab Pamannya Nabi Nggak mungkin dia cerita Ustaz Saya masih sepupu Siapa Abu Sopyan Sepupunya Nabi Itu pelajaran Jangan kau rahasia Rumah tanggamu kau Aung ungkap-ungkap Nggak usah Lalu bagaimana ketika ada masalah Ambil wudhu Ambil sajadah Ngadu kepada Allah Tidak harus pakai bahasa Arab Ya Allah Engkau yang maha memelihara Melihara suamiku Ya Allah Aku melihatnya ada Whatsappnya Aneh-aneh Ya Allah Oh Ada tanda lupi-lupi Ya Allah Boleh Ibu boleh begitu Sampaikan curhatmu di hadapan Allah Nggak mesti bahasa Arab Dari Bahkan boleh pakai bahasa isyarat Boleh 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 Oh Allah tahu Oh berhianat suaminya ini Ya Nggak harus Daripada ibu bahasa Arab Tidak tahu artinya Bingung melekat Bata melekat apa Maksudnya ini ibu Dia mau doa suami setia Doa yang diminta Doa makan Suaminya dia memakan Ayo bapak ibu saudara-saudara sekalian Ada masalah Perbaiki sholat Sudah bersolat Namanya sholat hajat Sholat hajat Tidak harus Karena ibu-ibu Biasa nanya saya Ustadz Apa niatnya Sholat hajat Ya niatnya Tidak harus pakai bahasa Arab Kalau mau pakai bahasa Arab Salli sunnatal hajat Raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Itu bahasa Arab Bahasa Indonesianya Saya niat sholat hajat Dua raka'at Sunnah hukumnya Bagi saya Lillahi ta'ala Allahu Akbar Ketika sujud terakhir Disitulah tempat Paling mustajab Untuk berdoa Silahkan Sampaikan keluhan Nangis di depan Allah Kau yang menitipkan Rasa cinta Dalam hati suamiku Buat dia Tertarik kepada aku Biar dia pusing Kalau dia tidak lihat Saya 24 jam Ya Allah Jangan ketawa Saya silushin ibu Cuma masalahnya Ibu-ibu Rajin doa Memang Dia rajin memang doa Sedikit-sedikit berdoa Ya Allah Berkahilah Penghasilan suamiku 10 menit Kemudian Dia doa lagi Ya Allah Lindungilah suamiku Tapi dimana dia berdoa Di sepatus Facebook Sibuknya itu Tuhan mau baca sepatusmu Maka berdoa Di atas saja Dah selesai sholat Kenapa ya suami saya kasar Lihat sholatnya Kenapa ya Ekonomi rumah tangga saya kok Susah melut Lihat sholatnya Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga Orang yang baik sholatnya Ya Dua Tidak ada rumah tangga Yang tidak ada masalahnya Semua pasti punya masalah Yang ketiga Dindaku berdua Kami kini Nenu sukses Mengajar di dunia Bukan Kami kudatkan Kau 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 kudatkan Mata Ibu bapak Mustahil Dan tidak akan Kau dapat Kebahagiaan rumah tangga Kau kau kurang ajar Sama ibu bapak Tolong adik-adik Berdua Coba lihat ini Tamu-tamu Luar biasa Kepala daerah Gubernur Bos Hadir Kenapa? Bukan karena kalian berdua Karena bapakmu Siapa yang kenal Kalau Saya datang Bukan juga gampang Mendatangkan Dasar Latibos Betul Lalu kenapa? Karena Pak Haji Iskandar Ustaz terserah Waktunya kapan Dia utus Saya cari pak Biasanya orang Cuma telpon Ini dia utus Orang untuk Temui saya Saya terhulat Terharuah Sudahlah Kasih saja waktu Yang waktu dekat Dia datang Tawa serius Untuk datang Ketemu kita Untuk acaranya Ini kadangkala Kita terlalu Cari muka Sama gubernur Cari muka Sama istri gubernur Cari muka Sama presiden Cari muka Sama menteri Cari muka Sama kadis Eh Lupa Untuk orang tua Padahal Allah dalam Quran Sudah jelaskan Ridallah Fi ridal walidain Suktillah Fi suktil walidain Ridahnya Allah Tergantung ridahnya Kedua orang tuamu Murkahnya Allah Tergantung murkahnya Kedua orang tuamu Maka dek Yang istri Sakira Jangan pernah Kamu berkata Kepada suamimu Eh Mamakmu 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 Terus Bapakmu Bapakmu Terus Pilih kamu Saya istrimu Atau itu Ibumu di rumahmu Ada kan Biasa perempuan Kalau marah begitu Ada Ini semua ini Eh Eh ibu Tolong jawab Saya dengan jujur Tolong jawab Ibu-ibu Masih pernah Rasakan Hamil Pernah Enanda Mana ada Sembilan bulan Tidur pasrah Mana ada Ibu-ibu Sembilan bulan Tengkurap Hamil Tengkurap Iya ibu Yang kedua Masih ingat Waktu melahirkan Hah Ada ada Ibu-ibu Melahirkan Senyum Mantang-mantang Istri gubernur Keluar Kona Menak Setengah mati juga Iya kan Yang ketiga Masih ingat Waktu menyusui Masih Masih ingat Bu Apalagi Waktu Lunggu giginya Anak Waktu digigit Kau tinjuk Kau gigit saya Tidak Dia bujuknya Lepas Siang Anaknya Malam Eh Bu Ini ni Ibu-ibu Yang selalu Bila Pilih Mamatmu Atau saya Istrimu Dengar ini Saya tanya Siapa yang mengandung Suamimu Siapa yang lahirkan Suamimu Siapa yang Nyusui Ibu-ibu Suamimu Sekarang siapa yang Terima gajinya Suamimu Istrinya Istrinya Boleh 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 Lempar Kepalaku Yang penting Tak Kena Satu Yang tidak Boleh Jangan Pernah Kau Hina Ibuku Begitu Saya Dengar Kau Hina Ibu Saya Wah Alhamdulillah Ini Muka-Muka Begitu Sama Saya Lihat Di sini Saya ения Bundera Tentu 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 Bantu pecahkan Dan pecahkan telah sepertahankan Satu musuh, kenapa? Tidak telah sepuluh bikin Hati-hati sebagi seorang bikin Dan balik dengan istri Bukan Itu dia, tak bisa istrinya Bagus Istri saya, kau kini Bagus, Ustaz Kau boleh singapanggung di luar Kau boleh singapimbar di luar Tapi di rumah, kamu helokiti Memang begini, laki-laki-laki Pak Bukan laki-laki terhormat yang menghina istrinya Kata Nabi Bukan bagian dari umatku Suami yang tidak tahu punya istri Bapak mau tahu Akhlak Nabi Ini ceritakan suamimu yang danakan Akhlak Nabi Itu suatu ketika Aisyah lama ditinggal Datang Nabi Begitu gembiranya tidak datang suaminya Dapat gabar suami Rasulullah datang Bukan disambutnya di pintu rumahnya Disambutnya di pintu Madinah Kota Madinah Datang keluar rumah Aisyah begitu gembira Kebiasaan Aisyah Datang Rasulullah Dibikinkan teh Tapi apa kebiasaan Rasulullah Beliau kalau minum teh Satu teguh Kasih istrinya lagi Begitu romantisnya Dia minum satu teguh Kasih lagi istrinya Dan hebatnya Rasulullah pagut Bekas bibirnya Aisyah Dia minum pulang Jadi misalnya ini gelas Aisyah minum disini Rasulullah meminum bekas bibirnya Kira-kira Pak Kadis Begitu Kalau Pak Kadis Kira-kira minum bekas bibirnya istri Bau betul mulutmu Lalu pada saat itu Rasulullah minum teh Satu teguh Aisyah menunggu Kok giliran saya tidak dikasih Minum kedua kalinya teguh Eh kok tidak dikasih Ketiga kalinya belum Akhirnya Aisyah cemburu Dan berkata Ya Rasulullah Apakah ada perempuan lain Yang telah memberimu minum di luar Barulah Rasulullah memberikan Dan setelah diminum Aisyah Muntah Aisyah Ternyata apa Salah resep Garam Dikira gula Kenapa Rasulullah tidak memberi istrinya Karena Rasulullah tidak mau Kalau istrinya malu Dindaku Nanditio Coba kuamalkan Coba kuamalkan Salah Bagaimana Ini masakanmu paling nikmat Tidak ada kalah di Palembang ini Itulah istri yang suami Bahkan bohong Bohong satu-satunya bohong yang boleh Bohongnya seorang suami Untuk membahagiakan istrinya Itu boleh Jangan salah paham Ini maksudnya Kalau istrimu kasih kau hadiah Hadiah ulang tahun Diberikannya baju di tanah abang Warnanya jelek Dikasihnya kau Bang selamat ulang tahun Ini hadiah Lihat warnanya Wih jelek betul Ditanya gimana bang Ini baju Bukan hebat Tidak ada samanya di Palembang Ya karena jelek Malah kalau Bapak jujur waktu itu Jujur yang tidak tepat Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Yang kedua Yang ketiga Dindaku Kalau mau bahagia Berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kalau belum bisa berikan Pak Haji Iskandar mobil Belum bisa berikan ibu mertua Interior rumah yang mewah Maka cara membahagiakan kedua orang tuamu Jangan perdengarkan berita jelek Dalam rumah tangga Kau bertengkar sama istrimu Bertengkar sama suamimu Jangan beritahukan Hadapi sendiri Jangan sudah tidak dikasih duit Masih juga dikasih berita jelek terus Akhirnya kapan orang tua kita bahagia dengan kehadiran adanya Yang keempat Tolak bala Tidak ada rumah tangga yang tidak ada bencananya Maka tolak bala dengan apa Sedekah Bersedekahlah Ada rejekimu sedikit Sedekahlah Allah tidak melihat satu jutanya Allah tidak melihat sepuluh jutanya Tapi mulai berumah tangga dek Mulai bulan ini Tiap bulan Ambil sedekah Untuk membantu orang Ada sepupumu yang miskin Lebih utama kasih sepupumu Jangan sampai rumahmu mewah Jangan sampai interior rumahmu mentereng Tapi tidak ada orang yang mau datang Dia bilang apa? Tidak usah Memang sepupumu itu nak Tapi ada dia kasar pelit Demi Allah Tidak ada orang suka orang pelit Bahkan orang pelit sekalipun Tidak suka sama orang pelit Tidak usah kau ke rumahnya pelit Dan tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan Percaya pak Semua orang senang dermawan Maka saya titipkan pak gubernur Kalau pak gubernur mau dua-dua periode Jadilah dermawan Jangan terlalu pelit Tapi saudaraku ibu bapak majelis taklim Kedermawanannya gubernur Bukan memberi duit Berapa gajinya gubernur Tapi kedermawannya gubernur adalah Melahirkan pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyatnya Itulah sedekah Itulah sedekahnya Sedekahnya Kapolres Sedekahnya Dandim Ciptakan keamanan Sedekahnya anggota DPR Bikin perda yang membuat masyarakat gampang Cari kerja Itulah sedekahnya kita Maka tolak bala ini adalah Dengan cara bersedekah Banyak yang ingin kita sampaikan Tapi waktu jualah yang membatasi kita Oh ada saya lupa Ini nasihat buat pengantin Sekarang nasihat buat kita ini pengunjung Ini saya lupa Satu Biasanya kalau ada pengantin begini Banyak yang tidak sholat Terutama ibu-ibu Yang makeupnya terlalu padat Gara-gara makeup tidak sholat Bagaimana solusinya Kita mau makeup mau sholat juga Caranya Wuduk dulu baru makeup Sudah itu tahan kentut Karena biar sudah wuduk Sedikit aja ustaz Tidak habis Tetap batal Bagaimana kalau jabat tangan Berbeda pendapat ulama Safi'i Batal Imam Ahmad Selamat tidak nafsu Tidak batal Maka saya Kalau majelis taklim saya Adik-adik mahasiswa saya Saya tidak mau jabat tangan Selesai ujian Begini saja Eh kenapa ustaz Sudahlah kau masih muda Saya juga masih muda Eh masa ustaz Nafsu Iya ayat tidak mengatakan Latak kerabu sinah Illa ustaz Jangan dekati sinah Kecuali ustaz Biar ustaz Kalau cewek cantik Hancur juga Maka saya begini saja Sama mahasiswi saya Tapi kalau emak-emak Majelis taklim yang usia-usia 60 65 70 Saya jabat tangan lah Tidak mungkin saya nafsu Sama emak-emak Tak tahulah Kalau emak-emak Nafsu sama saya Tuh Dua Biasanya kalau ada Cara begini Banyak yang Pratek mubasir Terutama kasihan Air gelas Belum habis cucuk lagi Gelas yang lain Belum habis cucuk lagi Gelas lain Jangan Itu praktek setan Telur Mestinya hanya Mampu makan Satu iris Jangan kau ambil Dua iris Begitu sudah masuk Di primu Jadi sisa Tidak ada Maka dibuang saja Tidak ada yang mau makan Kita lihat nanti Kalau makan ini Apakah banyak Pratek mubasir Yang ketiga Biasanya Kalau ada cara begini Banyak pulang Bawa dosa Kenapa pulang Bawa dosa Datang mencelah Caranya orang Bahkan pasangannya Orang pun dia celah Bodoknya suaminya Kenapa Tidak serasi Kudungnya Kayak umbul-umbul Semua orang Berdiurusi Dan saat aja pun Dicelah Kecil aja Rupanya orangnya Saya tadi lewat Ada juga yang celah saya Dia bilang Itu lagi bajunya Waktu di youtube Ini ini Muka-muka Pencelah-celah Ya Tiga Empat Biasanya kalau acara begini Banyak yang pulang tersingguh Kenapa Merasa tidak dilayani dengan baik Jauh-jauh saya dari musim Banyu Asin Jatang banyak ongkos Naik mobil berjam-jam Sampai ke sini Tidak dilayani Tidak mungkin Pak Bupati Pak Haji Iskandar dan istri Melayani duduk Untuk bicara dengan ibu Kenapa Coba kita lihat Tamunya ribuan Tidak mungkin Maka kita yang harus mengerti Ada yang pulang tersingguh Tidak mau lagi saya kesana Saya pakai baju baru Tidak kena kamera Tidak pernah syuting Gara-gara syuting Dia marah Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Yang terakhir Lupain Buat Ananda Adinda Nanditio Besok kalau marah Jangan gampang bilang talak Semarah apapun kamu Kata yang tidak boleh dipermainkan Talak Meskipun lewat SMS Meskipun lewat WhatsApp Bertengkar 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 Tiba-tiba Keluar kata emosi Saya talak kamu Jatuh talak satu Itu artinya masih boleh campur Malam tiba-tiba saling membutuhkan Boleh campur Tapi kalau dia bilang Saya talak kamu Lima menit kemudian Keluar lagi dari lisannya Saya talak bener kamu Jatuh talak dua Artinya Tidak boleh campur Sebelum nikah ulang Harus ada ijab kabul Ada mahar Ada wali Ada saksi Nikah ulang Baru boleh campur Kalau kau campur Tidak nikah ulang Berzinah hukumnya Saya talak kamu Sepuluh menit Saya talak betul kau Lima belas menit kemudian Dia keluar dari rumahnya Dia banting pintu Saya talak kamu Jatuh talak tiga Artinya Tidak boleh kau campur Itu istri bucerai dulu Baik-baik Lalu dia nikah Menunggu tiga kali haid Lalu menikah Dengan laki-laki lain Ternyata laki-laki Tersebut juga Dia tidak senang Lalu dia cerai lagi Kita menunggu masa indah Tiga kali haid Baru boleh kita Nikah ulang Dan campur Bagaimana itu kan Tidak ada di pengadilan agama Pengadilan agama Admirasi dunia Terutama tentang Harta Mawaris Tapi untuk yang berlaku Ketetapan agama Allah Ini Jangan gampang bilang talak Ya Bagaimana kalau perempuan Bila bilang talak saya Talaka 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 Biar sampai di atas pantaknya Kenapa Tidak sah Kenapa Hak talak ada sama Laki-laki Bukan sama perempuan Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Sebelum Kenapa ibu Terus Terus Memangnya pilkada Biar Pak Hermanderu yang terus Tidak usah ya InsyaAllah Amin Ibu bapak Sebelum kita akhiri Mari kita kirimkan Suratul Fatihah Rasulullah Muhammad S.A.W Hasiat dan keutamannya Kita ikhlaskan Untuk kedua mempelai Mudah-mudahan pernikahan Anandaku Adinda kita semua Saudara kita Sanak saudara kita ini Diberikan keturunan Yang soleh dan soleha Dibahagiakan rumah tangganya Dunia dan akhirat Al-Fatiha Amin Terima kasih Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton